Pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kebupatan Bola Mongondo, Sulawesi Utara di lapangan Desa Motabak dilaksanakan untuk pengendalian inflasi serta menstabil harga pangan dan pasokan pangan di pasaran akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Warga yang mengetahui adanya pangan murah ini nampak sangat antusias datang dan rebutan belanja pangan murah karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Selain minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih serta gula pasir, bahan pokok yang kebanyakan diburu warga yakni beras dan telur ayam sebab kedua bahan pokok ini di pasaran dijual dengan harga tinggi. Harga telur ayam premium misalnya di pasaran dijual Rp56.000 per 30 butir, di sini warga bisa membelinya dengan harga Rp50.000 per bak atau 30 butir. Demikian juga dengan beras premium di pasaran dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya, warga bisa membeli dengan harga murah yakni Rp9.000 per kilogramnya jenis premium. Pelaksanaan pangan murah ini diawasi langsung oleh Bupati Belamongondo, guna memastikan bahwa yang berbelanja benar-benar warga yang sangat membutuhkan. Hari ini pasar murah itu merupakan juga salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi inflasi kita. Kita paham bersama bahwa dampak BBM ini dikhawatirkan akan berdampak kepada harga pangan. Tapi sampai dengan hari ini, Bupati Belamongondo ini masih terjaga, masih terkendali, dan kita upayakan langkah-langkah ini kita akan lakukan. Kita bergandingan tangan agar supaya stabilitas harga tetap terjaga. Digelarnya pangan murah ini sangat membantu memenuhi kebutuhan warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Anda belanja apa, Mak? Bawang putih, bawang merah, dengan gula putih. Gimana, Mak, diberharga, Mak? Murah atau mahal? Murah. Senang nggak belanja di sini, Mak? Senang. Di pasar mahal nggak diberharga? Mahal. Tahu ini pasar ini, cuma ada anaknya di sini sedikit. Mengantisipasi adanya warga yang berbelanja dalam jumlah banyak, setiap warga hanya diwajibkan berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga warga lainnya dapat dilayani. Raman Raim, Kompasi Fibu Lamongondo, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih.